Hai gua pertama kalau kebun terawat itu tidak disaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita review lagi dengan kedatangan teman-teman ya jadi bukan hanya Pak Iwan dan saya aja nanti katanya karena berteman katanya enak ada dari Pak Ermain dari MTJ Mertiara tetap apa Merauke tetap jaya ya saya harapkan Pak Catur pun datang sebenarnya Pak Iwan ya Pak Catur belum ada waktu nanti kapan-kapan Pak Catur ya ini kawan-kawan kita dari radar Banten oci atau duri hitam ini musangking dan oci ya bentuknya enggak sempurna sebenarnya udah punya orang tapi karena enggak layak ya kita buka aja kita makan yo Pak Iwan mulai Pak Iwan Bismillahirrahmanirrahim kita mulai dari yang kecil-kecil dulu ya ayo-ayo udah mulai nih nah iya iya Pak maik aja pak pemanasannya kita buka musangking yang yang tidak layak ya kan kawan tidak layak dijual ini rituanya yang peningin ya tapi hasilnya jangan makanya rituanya Allah Tuh kuning yang dibilang kunyit ya ini kunyit sunai namanya bukan sangking raja kunyit kunyit aja katanya enggak pakai raja sulit sekarang nyari manusia seperti durens terus kulit di luar ke dalamnya luar biasa hehehe jangan kayak kedong-dong luarnya mulus dalamnya hancur-hancuran itu kecil ini yang gagal yang gagal jual gagal jualnya begini bukan gagal jual Pak Iwan udah udah biasa pak ini kalau saya yang review disangka bohong aja iya soalnya permintaan dari teman-teman jangan Pak Iwan aja yang review katanya nanti si ibunya tuh si ibunya saya nggak berani Pak Iwan kocinya kocinya coba aja cakep warnanya coba coba cakep coba ibu payang bu ini edan ini mah Firo sabel ini kalau kalau kocing tidur ini kayak ini nah tinggal libel kocing tidur koanya Pak Catru enggak kesini ya enggak pas acara di Bokor sekiranya langsung kesini tetep fotocase gimana ya kalau yang tukang-tuk kalau kalau lipstil warnanya begini tuh rasa ubi ya rasa ubi ini bisa kayak ubi teksturnya pakai biar otinya ubi iya ntar penasaran hehehe soalnya baru baru pertama jatuh soalnya pertama ini hehehe penasaran iya soalnya yang nimbang-nimbang sampeannya iya nimbang bayi ini ini udah beranak iya ayo mari bu ayo silakan bu yang mana aja boleh Bismillahirrahmanirrahim ayo pak nah enak banget saya bapak nih ini musang king gak perlu jauh-jauh ke Malaysia cukup di ini ya desa udah tidak diragukan ini baru kelihatan ini ya ini ciri khas salah satu ciri khas ini oh mata iya sorry seperti yang pernah saya makan memang hehehe makan di mana hehehe di tempatnya sana hehehe 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 mantep lah mantep banyak buahnya banyak ya ini ini rejeki anak iya sebenarnya belum lengkap kok gak Pak Catur datang nanti videonya kirim Pak Catur iya panas iya satu lagi satu lagi iya dari buah yang lain pak punya buah yang lain kalau masih ada hmm hmm buah pertama enak hmm 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 kita tinggal buka pocinya hmm ayo pak cakep gimana pak untuk rasanya pak enak pak pokoknya lengkap sesuai ini pernah yang saya makan dulu oh gitu hehehe saya gak berani berat iya hehehe cukup lah gitu ayo udah ngerti hehehe coba backlight gak backlight pak backlight backlight ibu ibu ya dari sana motonya udah betul eh tidak saya juga hehehe ini diserang ini 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 kebundurian tamora kebunduran tamora orang malaysia pun datang kesini jadi kita gak usah jauh-jauh ke malaysia disini juga udah ada nanti lokasinya kita seri coba coba tolong kamera saya silahkan datang kawah 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 emang bikin kesel nih buah eh paywan buka yang oci ah kiss ini masih ini juga masih ada tuh mengkel tapi lu mer ya bukan mengkel itu ya mengkel creamy 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 kento ya kering dia sampai ini hehehe bukan kecil kan kalau kalau durian tapi dari biji ini ya ini oci berapa ini yang ini ini oci buah pertama kita ambil timbangan itu kita gak tahu bagaimana dalamnya gimana rasanya kita gak tahu pokoknya kita buka yang bawuk dulu ini buah pertama ya buah pertama coba timbang oke kita timbang berapa haiwan nanti foto bertiga ya di pohon durian tapi kalau kayak gini bikin status gak dosa kan ya enggak lah dosa dosa ngiming-ngiming iya ngiming-ngiming soalnya buah coba kok udah 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 wuh edan lah udah buah udah buah edan buah edan uang buah dan buah eh dan buah buat Juga pertama Tamora Farm Orang dia Kulitnya gak menarik tapi dalamnya Ini yang lagi naik daun itu Iya, oci di atas MK Kita gak jadi kesana Kayak mau kesana Ternyata disini ada guys Disusul Satu lagi Pak Skander Ini 2,1 kilo 2,1 Coba Pak taruh dulu biar dipoto Kita buka lagi Satu lagi kawan-kawan ya Mau lihat apakah sama warnanya atau lebih baik Masih keras ya Iya baru jatuh ini satu Itu udah 3 hari jatuh ini baru jatuh ini Kita mau coba rasanya seperti apa Ini poanya pendek-pendek ini disebutnya durian jatuhan Kalau tinggi gabrugan Gabrugan Dan disini sengaja gak dikat Pak Biar kontraksi sama akarnya Oh iya Tuh ya kan kan Wah ini lebih cakep Ini keriput Tandanya sudah nenek-nenek ya Tandanya sudah nenek-nenek Ampun deh Pak Iwan gimana Pak Iwan Waduh Susun Pak Pertama Pak dibuka lagi satu Biar susun di tengah Biar untuk moto Gino ya Yang itu kurang sana Ini lebih Gino Pak Iya itu lain pohon Pak Gino itu apa Montok Bahenol Bahenol Coba ngomong dulu Pak Bagaimana Oci pertama Ini Kita belum tahu rasanya kayak gimana Sini Pak Dari sini Oci pertama Ah gitu Buah pertama Oci jatuh Buah pertama Kita gak tahu Rasanya seperti apa Tunggu Nanti kita review rasanya Ini dong saya Tunggu 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 foto-foto ntar video dulu aduh gimana Pak Iwan kayaknya keringetan ya masih banyak tuh pokoknya enaklah Aduh ini nanti tadinya pucat muka paiwan jadi cerah lidah kita rusak ini ini bikin rusak bikinnya ada ada rasa lain yang bikin cukup di baros di Kabupaten Serang di Kebun Tamora punya paheng diungkapkan dengan kata-katanya masih buah pertama tapi pohon yang berbeda dia lebih berkeriput ya lebih keriput Pak Hengki ini memang ngerawat dunian jos ini muka sudah mulai panas lembut pokoknya kayak gitulah lembut susah mending datang ke sini aja untuk rasa udah mirip yang sana-sana Pak udah mirip ya sudah yang pernah saya makan udah ini udah cocok untuk bijinya melang normal ya Pak ya Pak Iwan coba Pak Iwan yang review nah ini CS nih pasti dibilang enak nih kalau saya kan udah sering nge-review nggak bisa bilang apa-apa ini cuma bilang ini enak udah diwakilin sama Pak Erma ini ya bosnya MT anak gue MTJ sorry bos sorry Pak Catur maunya ya Pak Catur makanya kesini nih bener-bener Pak gigi sampai nyut-nyutan Pak ayo Pak mesti ada lagi tuh musangking yang beda pohon ini kayak asfal kepanasan lumer untuk rasanya sendiri Pak Inden sudah diwakilin sama Pak Ermaen udah udah samalah sama insana-sana ya udah kalau saya muji ini nanti disangkat temannya Pak Engki iya bener tuh makanya saya bawain satu biar netral oh iya bener kita nggak ada lawan atau apa bener teman semua semua teman kita untuk kemajuan perdurianan di Indonesia ini musangking beratnya 1,7 kita coba buka lagi ya kan karena bersama-sama oci 6 kilo ayo Pak dibuka seperti apa dia ini bu kalau mau video ini nanti mau ngasihin di apa ibu media dari ya MK tapi pohon lain tapi pohonnya yang lain musangking juga udah congkel aja biar cepat ini agak ikat nih baru jatuh kemarin wah ini lebih mantep lagi warna ya Pak beda karena ini kan memang kecil Pak kok besarnya seperti ini dia nah tuan lain yang ukuran sedikit normal sedikit normal wahannya beda goib kalau nggak ada lagi yang buka gitu Pak untuk foto edun lah mata dewanya nih ya kan kan kelihatannya mata dewanya ya musangking dibilang ciri khasnya mata dewa ini bu nih ada kelihatan bijinya kelihatan bijinya itu dibilang mata dewa biji nongol kalau untuk di musangking adalah positif oh gitu iya positif uh kerutannya ketandanya tuh gitu musangking mata dewa ini kerutannya ini pohon yang berbeda Pak entah apa amalan kita ya sampai kita ya Pak kembukaan kembukaan Pak seperti biasa kalau saya berdua sama Pak Iwan mungkin dua buah ibu sama masnya datang jadi banyak buah ya musangking terakhir ini dari satu pohon yang terakhir dan kalau tadi itu bentuknya tidak beraturan sekarang agak normal agak normal ya ini kita lihat fisiknya aja seperti ini dari warna kuning kerutan ciri khas dari musangking kemudian juga ada buah patah dewa kalau Pak Iwan teman nanti oke ini pohon yang berbeda ini MK pohon yang berbeda ini buat terakhir iya buat terakhir terakhir ya tadi saya udah cuci tangan ini tergelitik lagi cuma tadi saya gak minum gak kumur ini masih ini tambah lagi mau tau yang ini rasanya makanya habis makan ini saya gak mau kumur juga kalau kumur emang gimana Pak kayak yang di sana Pak lengket ya Pak lengket banget Pak aromanya ini lebih kencang Pak udahlah enak pokoknya ayo Pak enggak lagi mau ini apa namanya kenapa kok baunya gak menyengat ya ini menyengat yang ini enggak maksudnya enggak kayak yang di oh beda itu kan buah fermentasi kita bukan jual bau ini kita jual raksa ini wanginya enak banget warnanya keren coba ya bismillahirrahmanirrahim pokoknya Bapak harus tanggung jawab harus ada tempat rehabilitasi bagi orang-orang yang kecanduan dari bunga harus pesen berapa bulan dari berbunga dia 4 bulan kalau mau sangking kalau oci lebih lama sama baur 5 bulan makanya harus ada rehabilitasi disini Pak ayo gelap Pak Iwan apalagi sayang es krim enggak ini yang mau pada tertarik ya harus indian itu pada kesel ini lebih lengket lebih lengket ya lebih lengket lebih creamy lebih floral floral artinya masih seger aromanya pun lebih lebih tajam ini kayaknya susah-susah disebutin semua udah disebutin sama Pak Erman tinggal Pak caturnya saya harap catur lah kemari Pak Erman udah nyerah tadi juga udah ngebarin bendera putih jadi musangking pertama buka abis itu oci ditutup dengan musangking musangking lagi biasanya orang ditutup sama oci udah tapi ini kebalik musangking oci tutup lagi musangking dan ini benar-benar dua kali lipat ternang tadi coba Pak dibelah dagingnya Pak dibelah oh udah dimakan gak bisa udah udah dibelah makanya ya kering biji memang 100% ya gak tau kenapa bijinya rusak Pak bijinya rusak kempot kecil kali bijinya nih rusak ini terlalu kecil rusak makanya dari tadi gak bisa ngomong sini nempel beda Pak dan gigit dimut ya sampai sini dulu ya kan akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih saya dulu biar kalau buat orang lain saya gak mau yuk makan yuk ini Pak aduh Oci cantik kali warnanya ya aduh Oci sama Musangking berjirip ya enggak beda ya kuning Musangking warna kuning ini kan agak orange agak nah ibu oci mantap 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 gimana bu rasa ya bu enak lah ada kali tidak main kemarin oke oke guys ini oci nya ya warnanya sangat menarik black gold oranye oke kita sekarang coba gimana rasanya Bismillah Alhamdulillah sayang sekali ya sangat lembut lembut sekali lengket creamy udah jelas ya ada pahit-pahitnya seperti rasanya blackstone kebanyakan sangat enak sangat-sangat enak dagingnya meleleh nasi dagung super tebal bener-bener enak yahud ini nih gini nih rasanya karduren premium tidak bisa digambarkan dengan kata-kata kenikmatannya bangun tidur langsung isip new hands thank you om oci nya udah nyampe udah di review bener-bener maknos enak sekali kebanyan